Nah kita lanjutin lagi Crypto Balzi NFT nya dan di video kali ini gue akan ngasih guide untuk kalian para pemula biar enak buat maininnya ya Untuk sekarang ini namanya sudah benar ya Crypto Balzi bukan loading Balzi NFT ya Bukan loading NFT lagi tapi sudah benar ini ya walaupun ada loading-loadingnya dikit ya gitu Oke disini gue akan ngasih guide untuk kalian para pemula apa itu biar enak aja gitu ya Pernama tujuan dari game ini itu adalah kita nge-farming si ini ya harus hero stone ini yang nanti akan kita jadikan NFT nya Item ini kita jadikan hairco lalu nanti bisa kita swap 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 lalu kita tarik ya kita withdraw menjadi rupiah Oke nah sekarang dalam permainannya hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah boss nya ya Yang paling atas ini nih yang paling atas ini jangan kalian on kan sebelum karakter kalian jadi Oke nah karakter kita jadi itu kalian klik disini menu lalu hero ini dia ada 1 2 3 4 5 6 ya ada 6 hero yang bisa kalian pasang disini Sudah Lalu setelah itu kalian tinggal naikin ya kalian naikin si levelnya setinggi mungkin karena nanti kalau setiap untuk sekarang ini gua stage nya masih 329 Nah jadi disesuaikan aja levelnya mereka agar ketika dia ngelawan boss itu tidak langsung died Kayaknya kalau misalkan mereka died itu ya died hilang gitu jadi kalian nge-build lagi gitu ya Itu yang pertama boss nya harus kalian off-in lalu yang kedua kalian manfaatkan disini yang ini Ini kan gua 10 per 10 ya nah kita crafting sebanyak mungkin ya menjadi warna ini menjadi tier 10 novice warna merah oke Kalau udah jadi warna merah kalian bikin yang warna ini warna sembilan nya ini yang sembilan ya gitu Betul jadi caranya ya kalian tinggal gabung gabungin aja lalu eh nah kayak gini kita gabungin dulu Oke Bisa ada sisa Eh Oke Ya intinya seperti itu ya kalian bikin 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 lalu mentok lalu gini Misalkan kalian bilang bang kok gua mati mulu dah Hehehe Jadi udah banyak banget ini mati mulu gimana eh enak-enaknya mainnya ya Jadi dari gua perhatiin disini ketika musuhnya itu menyerang Ya ketika musuhnya menyerang maka disini eh kalian lihat ya posisi hero gua ada dibawah sini Lalu kenapa yang ini gua tumpuk disini biar mereka nggak kena damage Nah lihat ya ketika musuhnya nyerang itu nggak kena damage mereka Gitu ya contoh contoh ini ya contoh ini gua akan keluarin bossnya ya gua akan keluarin bossnya Ya ini kita akan ngelawan boss lihat ya ketika bossnya keluar mereka nggak akan kena damage kenapa Kita akan dilindungi Kita lihat Tuh Si Si Hehehe Jadi musuhnya nanti akan keluar dari kiri bawah kanan atas Nah ini bossnya nih Ketika dia nyerang Eh kena satu dong Jebol satu Hehehe Jebol satu Nah seperti itulah kira-kira Jadi Jadi Sengaja mereka ditahan Biar Biar mereka ini nggak kena damage gitu Gitu ya Itu strategi gua tuh lihat-lihat Si Yang bawah nggak kena damage kan Ketika yang ini nyerang Tuh Tapi kalau misalkan ini Ini gua lepas Gua taruh begini Gitu lah ya Nah mereka kena damage tuh 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 Kena damage tuh Ya kan kena damage dari kanan Hehehe Jadi Daripada lu mati mulu disini Nah Tempelin gini aja bro ya Pokoknya ditempelin gini Kayaknya tadi bossnya itu nyerangnya kesini ya Berarti ini kita taruhnya disini bro ya Biar dia nggak kena damage Nah Kita rapetin lagi Hehehe Tuh lihat Ya ada-ada Ada yang Ada yang dongol dari sini Jadi karena ada dongol yang dari sini Kita tahan pake dia Pokoknya ada satu yang bisa nahan deh ya Nah seperti ini Ini tahan Biar Nah ini kan Ini penting banget sih Lu dapetin dia penting banget ini Asli Ini serangan dia itu Itu area Tuh nyebar-nyebar gitu tuh Jadi yang disini aman Maka ini bisa gua naikin lagi Gila Tuh 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 Terima kasih. 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 Siapakah? LIS! Oke, LIS ya. Kita lihat dulu serangan LIS itu seperti apa. Ini LIS, wah gak bisa ya, gak bisa ngeliat. Kita cobain ganti list kali ya. LIS nya sebentar, ini naikin dulu. Aduh, file to connect lagi. Ternyata masih loading NFT ya. Oke, sudah normal ya. Oke, sudah normal ya. Sekarang kita ganti. Yang levelnya kecil dari mereka ini 186, oh ini deh. ini dia kita ganti, ini dia kita ganti, kita ganti list coba ya. Kita lihat dulu skillnya dia, seperti apa dia gerakannya. list ini. Oke, tembakan lurus ya. Tembakan lurus ya. Dia tembakan lurus. Dia sama sama ini nih. Oke. Dan konstan. Berarti... Oke, kayaknya yang cewek ini aja yang gue ganti kali ya. Kebanyakan serangan lurus ini. Coba sebentar, ini kita cek bintang 12345 nya. Seperti apa. Maksudnya 4567. Oke. Ini lurus. Lalu yang ini, oh makin nyebar. Oh, ada bulet-buletannya ya. Oke, makin lurus. Untuk bintang terakhirnya dia. Uh, makin cepet. Oke, sini. Oke, sini gue jadikan pasukan. Berarti... Yang ini... Dia kita ganti. Ganti ini. Dan graven. Oke. Back dulu. Kita cek ya. Lah, mana sih ceweknya? Oh ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Kita fullin lagi. Yup. Udah jadi merah lagi. Oke, nice. Nah, ini kita dapet level 11. Siapakah ini? Dapet empat lagi sebelasnya. Apakah langsung bintang lima kalau misalkan bintang empat ini? Gak langsung keklaim lagi. Hehehe. Oke, dapet ini. Dapet, dapet, dapet. Eh, apa ini? Question. Tiga blok. Tiga blok. Eh... Kita bisa jadikan satu lagi. Yuk, kita lihat dapet apa ini. Semoga dupe ya. Biar bisa bintang lima, enam, tujuh. Oke, dapet dia lagi. Oh, baru lagi, Ci. Via. Kita dapet Via. Via. Coba kita ganti lagi si ini ya. Gue mau lihat. Kita cek Via dulu. Dia seperti apa. Wow, wow, wow. Oke. Wah, ini keren nih. Tuduh serangannya nyebar. Fix ya, kita pakai dia nih. Untuk gantiin si Badut. Oke. Level up. Posisi dia ada di... Oh, gede dia. Bagus. Nice. Oke deh. Kayaknya sampai disini aja untuk... Guide. Guide di... Apa namanya nih? Untuk para pemula. Oke. Wah, ini serangannya jauh, Ci. Wah, nyebar-nyebar. Bagus. Serangannya nyebar-nyebar. Bagus banget ini asli. Sekarang kita cobain lawan boss terakhir ya. Apakah aman? Lawan bossnya. Ini harus tutup semua nih. Celah-celah harus ditutup. Selah-celah harus ditutup semua. Jangan sampai bossnya... Oke. Apakah? Oke, aman ya. Aman. Aduh, yang ini kena. Sip, aman. Hahaha. Akhirnya. Sampai disini aja dulu untuk... Guide pemula kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar ini game. Tanya aja di kolom komentar. Dan... Untuk berstrategi bermainnya. Kalian bisa... Ulang lagi aja videonya ya. Oke deh. Thank you semuanya. Sampai jumpa di next video.